Kalau pemain Indonesia gak mau menyerah. Gak mau menyerah maksudnya di saat level fisiknya pemain MSNL misalnya ada di 100 nih. Tapi pemain Indonesia kalau udah sampai di 80 dia akan menyerah. Bangun harus dibangunin sampai siram air atau apapun. Dia masa untuk kita latihan sih. Aduh Muhammad, salah pakai gagal lagi penalti. Gagal menjar. Dari mana bang? Astagfirullahaladzim. Bulan puasa sholatku 5 waktu di masjid. Dari masjid aku tadi nih. Duduh dulu bang bang. Kapitan. Boleh bapak duduk disini? Boleh. Anak muda jaman sekarang. Handphone terus, handphone terus. Makanya di jambret kan? Gak pernah lepas dari handphone. Gak apa-apa bang? Emang nonton apa sih tadi? Momen itu Arsenal lawan Liverpool bang. Jadi ini aku kaget aja. Liverpool itu bisa tiba-tiba kebobolan 2 gol di awal. Terus udah gitu Muhammad Salah dapet kesempatan penalti dia melebar. Kok bisa gitu Muhammad Salah gagal penalti? Ya semua orang pasti bisa gagal penalti lah. Karena peluang penalti itu sebenarnya 98 persen. 98 persen gol, 2 persen gak gol. Nah itu 2 persen itulah. Yang tadi malam diambil Muhammad Salah. Kayak begitu. Akhirnya seri ya. Harusnya sebenarnya mereka bisa menang. Siapa? Liverpool. Liverpool. Iya. Makanya ini Arsenal mulai ketar-ketir nih. Kenapa? Yes! Selesai 3 poin nama situ. Iya juga sih. Tolong teman-teman Arsenal. Tolong mimpi-mimpi juara itu tolong agak dikubur sikit aja. Jangan dimuncul-munculkan. Kalau nanti gagal, aduh gitu rasanya. Tapi Keeper Arsenal jago lho bang? Betul. Jago. Lumayan, lumayan, lumayan oke dia kemarin. Performa Arsenal kemarin gimana? Di musim ini Keeper Arsenal tuh performnya bisa dibilang dikasih poin 8 lah dia. 8. 8. Performa Keepernya. Coach Justin gimana ya pertimbangannya? Coach Justin itu kalau dilihat dari sosial medianya dia bilang. Yah. Tetap ada di posisi puncak nih. Walaupun selisih poin tinggal dikit. Nikmatin tiap momen. Dia sendiri tidak yakin timnya bisa juara. Istri-istri hati. Istri hati tiap momen takutnya kalau kesalib gitu kan. Yah dia kan gak mau di counter orang ya. Dia ngeluarin setiapnya kayak gitu aja. Kalau seandainya nanti tiba-tiba kesalib Arsenal. Dia tinggal bilang. Ya udah aku sudah bilang. Nikmatin setiap momen. Mana berani. Coach Justin belum berani. Membilang bahwasannya Arsenal layak juara musim ini. Dia di dalam hati kecil gitu gini-gini tuh. Tapi tidak berani. Takut kemakan cakep sendiri. Bola baru nih. Baru bang. Syutingnya makin oke. Bola baru. Produk yang belum masuk-masuk nih. Ini bola sengaja udah baru bang. Karena hari ini kan aku dengernya katanya hari ini bakal ada siapa namanya? Agent bola. Oh yang kemana? Pemain. Yang mau di datang menjual kalau itu. Iya. Jadi hari ini? Agennya lagi ngurusin tiket mudik. Dia fokusnya ngurusin tiket. Ini agen pemain. Belum bisa dia lagi fokus mudik. Jadinya siapa hari ini? Hari ini lebih oke. Yang datang? Serius bang. Boaaah. Legend. Pemain dulu nih. Ini tuh. Pokoknya pemain yang. Wih. Wih. Wih bang. Wih silahkan bang. Wih ini saya manggilnya udah bukan bang lagi. Coach. Jangan-jangan Coach. Ya Coach lebih baik. Selamat. Selamat datang Dominic Tureto. Coach Loma silahkan. Coach Loma. Coach Loma. Prevention. steps temporaryus? Enda mau berharap sih. stretching. Kau chemistry send us. Hei.. mirip loh. Bedah-bedaa. Kalau Vincent kan balap. Kalau yang ini kan. Balap juga tapi balap lari. Glory. Coach Loma chain siento. Terima kasih sudah hadir di sini ovan vocêr. asih follow experience. Siap lah enggak per corporal jasha? flour, jabal. Babar. Baik, fantastic. Mental aman? Sudah aman lah. Sudah aman ya? Kenapa kena mental? Enggak, maksudnya kan udah persiapan, tiba-tiba cancel. Ya kan bukan cuma pemain loh yang nyiapin mental, kelihatannya juga. Iya, Kornopa udah siap-siap untuk, wah ini bakal bermain di salah satu anjang besar dunia untuk lompok usia, tiba-tiba batal aja. Sebenernya udah sejauh mana sih persiapannya kemarin itu? Secara tim ya, Kornopa ya? Ya, secara persiapan memang kita udah lakukan persiapan hampir 4 tahun ya. Secara persentase berapa persen udah persiapan tim? Ya otomatis udah 80% karena sisanya kan tinggal 2 bulan lagi kita tampil tapi kita gagal tampil di jaringnya. Sudah segitu jauh, 4 tahun ya? 4 tahun. Berarti anak-anak itu dikumpulin 4 tahun? Enggak, yang pertama kita angkatannya si David sama Ridho. Oh yang pada akhirnya gak jadi karena Covid? Gak jadi, pada Covid. Akhirnya kita ganti generasi, ini generasi keduanya. Nah kalau generasi kedua berapa tahun? Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun? Tapi kalau bicara soal pemain nih, semuanya udah fix nih pemain yang akan diturunkan? Udah gak ada perubahan atau masih bisa ada perubahan tapi sedikit aja? Ya pasti udah bisa perubahan sih. Cuma sedikit kan. Nah kita terakhir pelasinya kemarin, kita belum ada si 3 pemain naturalisasi. Jadi itu yang akan gabung terakhir. Termasuk gak ada Marcelino juga waktu itu. Ya waktu itu belum ada. Dan pemain belum didaftarkan berarti kan Coach? Kalau longlistnya udah. Oh longlistnya udah. Nah terus pada akhirnya berapa sih yang didaftarkan Coach? Hanya 23. 23? Ya. Oh bukan 30? Oh kompetisi yang 30 ya? Ya kompetisi yang 30. Kompetisi yang 30. Itu kalau tim kaya. Kalau tim yang gak ada gajinya, ya pas-pas. Eh pas 4 lober langsung. Tau bener banget. Tapi sekarang nih per hari ini gimana kondisi para pemain U20? Kemarin kan sempet ada komen gitu dan lain sebagainya. Ya kondisinya memang di awal kita mendengar berita itu pasti kecewa ya. Kecewa sedih saya kira normal lah. Sebagai pemain yang sudah mempersiapkan itu selama ini. Tapi kita gagal tampil saya kira wajar sih. Mereka cukup-cukup terguncang lah emosinya dan mentalnya. Tapi saya lihat sekarang udah mulai bangkit. Karena ada beberapa pemain kita yang udah tampil di Liga 1. Jadi saya pikir mereka mental juga harus bangkit. Ada pemain yang dipanggil untuk tim nasi game juga kan? Ada, ada beberapa pemain yang masuk di seleksi game. Jadi kan tadi Coach Nova udah bilang persiapan 80%. Coach Nova pernah bilang ada beberapa kekurangan yang ingin diperbaiki. Di tim U20 kemarin itu apa yang kurang? Ya kita bisa lihat di Piala Asia terakhir yang diikuti sama tim nasi U20 ya. Itu masalah kondisi fisik sih. Fisik dari secara masa ototnya juga pemain masih kurang. Dan itu yang rencana akan kita buat di TSE Korea sebelum masuk di Piala dunia. Tapi akhirnya kita gak bisa tampil di Piala dunia sehingga TSE tersebut juga dibatalin. Dibatalin? Ya sih memang kalau gak dibatalin ya mau kemana juga pada akhirnya arahnya kan? Akhirnya ke rumah coach sih nanti. Itu namanya jalan sih ya. Tapi memang kalau dilihat waktu Piala Asia kemarin selain memang fisik pemain. Finishing tuh jadi salah satu masalah utama sih sebenarnya kemarin itu. Betul, betul. Terutama kita pertandingan pertama kan kita main 10 lawan 11 ya. 10 lawan 11 ya. Nah malah kita yang tertekan pada akhirnya. Itu kalau aku pribadi sih berpikirnya mungkin karena match pertama ya. Ya salah pemain kan kalau match pertama butuh alatasi stress rilisnya juga belum bisa dilepasin. Nah karena di pertandingan kedua sudah mulai terlihat cara mainnya tapi itu kendalanya adalah di striker kita. Apakah memang penyerang untuk timnas U20 ini tidak punya stok lain selain Hoki sama... Sama Ronaldo ya sama si... Ronaldo ya Ronaldo. Maksudnya gak ada pemain-pemain lain yang kelihatan di timnas U20 kayak begitu. Kalau saat ini memang Hoki Ronaldo Rabani mungkin jadi salah satu pilihan terbaik saat ini ya yang ada di Indonesia. Dan makanya kalau kita bisa tampil di Piala Dunia kita masih ada si Ivar Jenner ya yang ada di... Oh iya. Oh Ivar Jenner itu pake penyerang. Penyerang. Rencana itu yang akan kita masukin. Yang naturalisasi itu ya coach ya rencananya. Iya 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 iya. Masih dalam prosesnya. Tapi ngomong-ngomong Coach Nova kan udah berkongan bareng sama Coach Sintayuk? Ya selama dari awal 4 tahun. Hampir 4 tahun. Apakah bener gak sih sebenernya Sintayuk itu disiapkan emang untuk Piala Dunia U20? Kalau secara khusus mungkin iya karena eventnya Piala Dunia dan eventnya menurut kita adalah event yang terbesar di serba bola ada di Indonesia lah. Jadi selain itu kan memang Coach Sintayuk megang 3 tim ya. Disitu ada U20, U23 dan timnas senior. Oh U23 sama senior juga ya Coach Sintayuk? Oh berarti di tengah persiapan Piala Dunia Coach Sintayuk itu tetap megang senior dan U23. U23 iya. Nah makanya banyak pemain timnas senior juga pada akhirnya pemain-pemain yang dipegang dia di U23 banyak dia bawa juga ya? Iya. Ya itu proses dalam kusin untuk meremajakan tim nasional Indonesia. Berarti Coach Sintayuk di timnas senior bareng Coach Sintayuk juga? Iya bareng. Bukan hanya untuk Piala Dunia U20 aja berarti? Iya semuanya. Semua berarti? Ada berapa sih staff pelatihnya? Sembilan total. Total sembilan? Termasuk penerjemah ya. Termasuk penerjemah itu termasuk staff dia? Iya. Pelatih menjaga gawang satu? Ada satu, ada satu penerjemah. Oh penerjemahnya itu ya? UJU. 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 Jadi pengen-pengen tau juga? Banyak kan pelatih asing itu tidak bisa bahas Indonesia. Coach Sintayuk berarti beneran pakai penerjemah untuk berkomunikasi? Iya selama ini komunikasi dengan penerjemah. Oh oke 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 oke. Tapi sekarang udah dikit-dikit udah bilang bagus udah tau dia ya. Bagus selamat pagi. Selamat pagi udah. Terima kasih udah ya. Pasang 4 tahun selamat pagi aja gak bisa dia. Silahkan naik udah. Oh silahkan naik udah. Karena biasanya ya pelatih-pelatih itu paling gak dia nyari bahasa universalnya aja tuh. Bahasa sepak bola di daerah masing-masing kayak begitu. Karena kan bahasa sepak bola universal ya. Press, up, kayak begitu tuh kita semua udah bisa. Bagus pernah ngalamin itu gak di latih sama pelatih asing? Wah bolak balik. Bolak balik. Aku produta kan termasuk tim kaya ya. Disebut ya. Iya. Tim kalau bagus saya sebut aja. Tim kaya kan. Pelatihnya asing terus. Asing terus. Bahkan kalau satu pelatihnya sekarang ngelatih di Liga Afrika. Oh iya. Beto Bianchi itu dulu dia sempet ngelatih di Spanyol. Terus ngelatih kami sekarang di Afrika. Bahkan ya kawan satu timku. Ada namanya dulu stopperku Antonio Sol de Villa. Tahun 2008 dia jaga Eto'o. 2010 dia main sama aku. Dia main di Espanol. Kapten Espanol. Oh iya. 2008 jaga Eto'o. 2010 jaga Okirenga. Iya. Jauh kan. Menurun. Iya 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 iya. Tapi balik lagi nih. Soal topik timnas U20 kemarin nih bang. Kalau kita berandai-andai bang. Kalau seandainya piala dunia U20 ini terlaksana. Kalau dari kacamata Coach Nova sendiri. Kira-kira kita sanggup dan mampu. Atau mungkin ditargetkannya sampai di level up. Kalau target dari PCC memang kita hanya sampai di lolos group ya. Iya. Memang tapi secara coaching staff juga kita mengukur sih. Mengukur kekuatan kita sampai di mana. Dan melihat hasil dari piala Asia terakhir. Saya pikir dengan lolos di group. Saya pikir kita di tim ini pasti bisa. Masih bisa. Karena kita masih belum ada Marcelino. Sama tiga pemain aktualisasi ya. Iya 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 iya. Tapi. Kalau dari kawan gimana? Gue sepakasal Coach Nova ya. Maksudnya ini kan piala dunia gitu. Kita ketemu tim Eropa. Ketemu tim negara-negara yang harus diakui. Secara kemampuan sepak bola di atas kita kan. Jadi ada beberapa banyak di banyak pihak lain juga menanya ke gue. Apakah Indonesia bagaimana di piala dunia nanti gitu. Gue merasa lolos dari fase group itu adalah target yang realistis gitu. Karena kita berhadapan dengan negara-negara Asia yang lebih jago juga gitu. Dia juga lawan negara Eropa yang lumayan-lumayan juga gitu. Tapi Coach Nova kalau dipikir. Kan ada sembilan staff latih. Ini berdasarkan posisi masing-masing. Coach Nova kan stopper maksudnya. Ketika Sintayong ngelatih. Apakah stopper itu Sintayong ngasih programnya Coach Nova yang jalankan? Atau gimana nih? Kalau sembilan saya sampaikan lagi ada Coach Shin yang pertama ada Coach Shin. Ada Coach Shin. Pelatih asisten pertama ada Coach Choi. Itu sebagai asisten teknik pertama. Setelah itu yang kedua saya. Sama ketiga dari Korea juga asisten teknik. Oke. Ada asisten fisik. Kita penerjemah ada dua. Sama satu analis. Ada pelatih penjaga gawang juga? Kalau untuk program sih memang kadang Coach Shin hanya memantau dari samping ya. Untuk pemain belakang kita akan bagi pemain belakang dan pemain depan. Pemain belakang saya sama satu pelatih Korea juga. Yang depan sama Coach Choi. Berarti Coach Nova difokuskan untuk merhatiin pemain-pemain bertahan. Iya. Fokusnya bisa. Kalau striker? Striker ada Coach Choi. Di arah Junji. Oh. Untuk forward. Balik lagi tadi. Coach kan STI dan juga Coach Nova ini kan megang Timnas ini dari 2020-20 sampai senior. Nah kan banyak nih beberapa pengamat yang mengatakan Timnas itu seharusnya proyeksi jangka panjang. Nah artinya sebenarnya ini sudah berjalan sebenarnya Coach? Ya ini yang disiapkan Coach Shin untuk Tim Nasional kedepannya ya. Karena dengan meremajakan usia pemain Tim Nasional saat ini. Itu yang menjadi rencana Coach Shin kedepan sih. Dan itu tidak bisa dalam satu, dua, tiga, empat tahun aja sih. Jangka panjang itu harus lebih panjang kedepannya ya. Kita baru bisa akan lihat nanti Timnas mungkin di dua tahun kedepan itu akan menjadi Timnas sesungguhnya. Tapi Coach ini kan sebenarnya ya peremajaan squad ini kan sebenarnya juga harus bisa dicek pelatih Timnas sebelumnya juga melakukan yang sama gitu. Misalnya bahasa dan ternyata kutipnya otong generasi lah. Iya. Biar lebih remaja, biar lebih muda. Apakah kedepannya skemanya bakal gitu terus? Skemanya akan terus kelihatannya seperti itu akan selalu kucitekankan ya. Karena kita tahu waktu persiapan U20 kita ada Arkan Kaka sama Zaki yang dari U16 yang dinaikkan ke U20. Karena itu sebagian sebagai rencana peremajaan dari tim nasional sih. Tapi kalau ngelihat apa yang dibikin sama Coach Shin sih menurutku menarik ya. Karena dia di Timnas senior dia masukkan pemain U23, U20. Nanti di U23 dia memainkan U20, U16 kayak begitu. Jadi pemain-pemain jadi ada adaptasi yang lumayan oke nih. Ketika dia main di Timnas senior walaupun dia nggak diturutkan setidaknya dia ngerasain vibesnya nih. Dia tahu bagaimana suasana main di Timnas senior. Karena ketika dia kembali ke kelompok usianya dia bisa berbagi pengalaman nih sama temen-temennya yang sangkatan kayak begitu. Ah udah bisa nih jadi pelatih saya nih. Bisa banyak dong. Tapi ngomong-ngomong soal jadi pelatih. Kalau saya tahu pak dari jadi seorang pemain sampai akhirnya jadi pelatih prosesnya panjang nggak sih sebenarnya Coach? Prosesnya ya di saat saya masih jadi pemain makanya saya harus berpikir kan. Kedepan setelah saya pensiun apa yang harus saya ambil. Dan akhirnya keputusan itu saya ingin jadi pelatih karena setiap lagi apa yang saya dapat selama bermain itu yang harus saya tularkan kepada pemain-pemain muda ke depannya. Dan itu harus saya jadi pelatih. Dan itu yang harus saya siapkan di saat saya hampir pensiun. Apakah keputusan untuk jadi pelatih ini dipengaruhi juga karena bapaknya Coach Nova pelatih juga? Bisa dari bapak tapi karena saya cerita sepak bola jadi saya ingin berkelati terus di sepak bola. Oh emang karena passionnya udah di sepak bola ya. Nah ngomong-ngomong kalau nggak salah dulu Coach Nova kan pernah ada di Baretti kalau nggak salah. Terus sebelumnya ada juga Primavera. Nah pertanyaannya gini Coach, apakah hal-hal seperti itu maksudnya proyek seperti itu harusnya tetap dilaksanain atau kira-kira gimana sih Coach? Ya ada plus minusnya ya kalau secara plusnya kan sepositifnya pemain bisa selalu berkumpul sama-sama. Kita bisa menjaga makanan mereka, kita bisa memberikan latihan yang secara intensif dan secara kekompakan ke keluarganya mereka bisa jadi satu. Tapi memang minusnya adalah mereka tidak bisa tampil di kompetisi. Pada kompetisi adalah sangat penting. Oh nggak terbiasa sama kompetisi. Tapi kalau di saat Baretti Mavera kan kita ikut kompetisi. Tapi kalau saya lihat yang sekarang nggak lulus saya leh kan dia hanya uji coba, uji coba, uji coba sehingga tidak akan kontinu sih dalam kompetisi. Nah ini kalau pemain-pemain Timnas U20 ini mau dicocoknya boleh nggak sih dibikinin program kayak begitu lagi diikutkan kompetisi mereka dititipkan. Kemarin sempet sempet pemain Timnas dititipkan di beberapa klub tuh di Liga Indonesia. Ini apakah pemerintah, lewat pemerintah ya menitipkan pemain-pemain ini di salah satu klub gitu, biaya semua dari pemerintah. Itu rencana yang terakhir-terakhir ketemu Bapak Presiden ya. Karena rencana Tim U20 akan dikumpulkan di dalam satu klub. Tapi saya pikir. Oh kayak Persibabanto dulu berarti gitu? Ya mungkin, tapi saya pikir kan sekarang mereka sudah punya klub masing-masing ya. Ada yang dipersija, ada yang diversif. Berarti itu tergantung agak susah ya. Agak susah. Karena kan dia ada timnya, dia harus kembali ke timnya. Kecuali ini mereka anak-anak ke-20 ini tidak ada timnya. Betul. Bisa dijadiin satu di. Saya pikir lebih baik kalau mungkin U16, U17 masih oke lah. Masih oke. Tapi kalau U20 saya pikir dia lebih baik di kompetisi. Silahkan main di kompetisi. Berarti kalau menurut Coach Nova lebih baik main di kompetisi. 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 Kalau yang punya klub yang sudah punya klub kan masalahnya. Karena kontraknya kontrak panjang. Tapi memang tidak semua pemain punya klub untuk saat ini. Hampir semua punya. Cuma memang terkadang ada yang mendapat kesempatan main, ada yang belum. Oh gitu. Oh berarti nggak ada yang dari. Kan biasanya tuh kalau kelompok usia dapat dari PPLP. Oh nggak ada. Nggak ada. Itu kita agak sulit nyarinya. Karena banyak pelatih yang nggak percaya sama pemain-pemain muda. Betul. Ini di Liga 1 dari tahun 2020 kayaknya. Dari mulai 2020 itu tim-tim di Liga 1 itu mulai percaya sama pemain-pemain muda. Jadi makanya pelatih-pelatih kelompok usia nggak terlalu sulit untuk nyari pemain sekarang. Tinggal cari kompetisi. Coach. Silahkan. Silahkan. Coach Alun ini coach juga. Yes, yes, yes. Captain. Oh iya siap. Yang pelan-pelan nanya-nya. Ini kan coach Nova juga sempat jadi pemain timnas gitu. Ini sebagai info. Coach Nova itu bikin satu gol. Golnya itu lawan Thailand. Di piala FF 2008. 2008. Ini kan coach Nova tentu udah ngalamin banyak pelatih timnas sebagai pemain. Terus juga sebagai pelatih juga tentu udah banyak interaksi. Apa yang bikin beda coach Sintayong dengan pelatih-pelatih timnas yang lain? Ya secara basicnya mungkin sama ya. Cuma secara karena dulu saya ikut coach Sintayong tiga tahun secara etos kerjanya sih. Etos kerja orang Korea saya lihat sangat-sangat luar biasa ya. Sangat apa ya. Sangat detail, sangat teliti. Itu yang saya lihat dari coach Sintayong sih. Dan coach Sintayong orang yang selalu jujur dengan apa yang dia lihat. Oh nggak pilih inter ya? Ya nggak apa-apa. Apa yang A ya A. Contoh. Contoh. Ada kejadian apa contoh? Contoh. Satu contoh ada sih kejadian yang coach Sintayong bicara ini di saat dia datang. Dia belajar banyak dari kultur sebab bola Indonesia yang menunjukkan kalau pemain tidak bisa dimarahin di depan umum. Oh. Misalnya saya harus marahin Mas Soki. Biasanya kalau orang Indonesia Mas Soki tadi salah. Dan menurut coach Sintayong itu salah. Karena apa? Karena kalau saya cuma kasih tau Mas Soki nanti takutnya keduanya akan buat salah yang sama. Jadi lebih baik saya marahnya di depan orang banyak. Agar mereka tau kesalahan Mas Soki jangan sampai terjadi dengan yang lain. Oh jadi itu kalau Sintayong, menurut Sintayong udah it's okay. Nggak apa-apa ngomongin aja. Tapi dia pendengarnya kultur orang Indonesia nggak bisa dimarahin di depan orang lain. Sakit hatian lah isi lagi. Ya sakit. Baperan lah. Sebenarnya nggak boleh jatuhkan air di muka orang. Kayak begitu kan. Kita kayak begitu tuh. Eh janganlah dimarahin di depan-depan orang. Nggak enak lah. Padahal memang kalau nggak dimarahin di depan orang. Melunjang. Ini aku baru tau lagi nih. Ada fakta ternyata. Sartono Anwar itu. Bapaknya aku senopah. Iya lah. Wesss. Lantas anda jadi pelatih juga. Ternyata kok Sartono Anwar itu bapak. Kebetulan bapak saya itu. Berarti kan kok Sartono juga banyak tuh ngorbitin pemain-pemain muda. Dulu kan di eranya. Lah itu diterapin juga nggak sekarang? Atau ada masukan dari bapak gitu. Bapak masukannya cuma satu sih. Kita harus mencari pemain yang disiplin sih. Itu menjadi kelemahan salah satu. Kelemahan pemain Indonesia. Masalah disiplin. Disiplin. Masalah disiplin. Di garis bawahi, di bold, italic, underline, sesuatu ya. Itulah yang membuat prestasi sepak bola saya buruk ya teman-teman. Karena saya tidak disiplin. Makanya saya nggak kemana-mana. Sepuluh tahun di situ-situ aja yang penting dapat tim aku. Tapi kalau dari segi ini sering nggak sih coach? Misalnya kayak ngobrol sama bapak. Ini kira-kira baiknya gimana nih? Ngomongin soal strategi masukkan. Itu sering nggak sih kalau lagi ketemu keluarga ngobrol kayak gitu? Atau bapak pernah sempat ngomong. Wah sejelek kali pilihan pemainmu gitu. Sebagai seorang pelatih kan sama-sama pelatih nih. Kok itu sih, kok bawa gitu? Mana tahu. Ada pernah gitu. Tentang pemain pemain sih nggak ya. Karena saya lagi kucin yang memilih semuanya ya. Mungkin kalau saya jadi pelatih kepala mungkin akan berbeda situasinya. Tapi memang bapak sering kasih masukannya kenapa mental pemain Indonesia masih sama aja gitu. Nah kalau mental itu, itu latihannya gimana sih Coach Nova sebenernya idealnya? Kalau kucin membuat mental pemain sih dari latihan fisik sih sebenernya. Dari situ kita bisa, dari drill dari latihan fisiknya. Karena dia bisa melihat kalau pemain Indonesia nggak mau menyerah. Maksudnya di saat level fisiknya pemain misalnya ada di 100 nih. Tapi pemain Indonesia kalau udah hampir di 80, dia akan menyerah. Betul, nggak mau dia mancet. Jadi dia nggak mau paksa lagi untuk bisa mendekatin di levelnya agar level fisiknya naik. Setelah mental buat, setelah pertandingan sama. Mental pemain Indonesia terbiasa, oh kalau kita lawan Thailand, Vietnam, atau mungkin negara lain yang kuat, oh kalah udah biasa lah nggak apa-apa. Betul. Oh udah kaya dari dua. Udah termain setnya, oh kalau kalah ya. Ya udah. Nanti alasannya ada aja. Dia nggak mau seperti itu karena pemain Indonesia sering membuat alasan sebelumnya itu terjadi. Iya, iya, iya. Jadi kalau kalah, wah lawannya bagus sih. Oh ntar kalau kalah lawannya. Jadi membuat alasan dulu, tapi sebelum itu dia harus mencuk. Jujur deh Coach Nova, saya kadang ketika saya lagi mengomentari pertandingan ketika tim nasional ini. Nggak semua, tapi kadang ada beberapa kejadian ketika penonton bersorak, posisi kita lagi nyerang. Ada aja tuh, tiba-tiba kontrolnya lepas, passingnya tiba-tiba entah kencangan, entah tiba-tiba bolanya kayaknya. Kadang saya berpikir, kenapa Eko sayang banget. Tapi ketika, misalnya saya ambil contoh lah. Misalnya saya melihat Thailand, mau penonton itu kencang, mau disorakin atau apapun itu, Pemain Thailand tuh tetap bermain dengan, yaudah passing, kalah. Itu berarti masuknya ke mental juga? Mental, mentalnya. Karena saya yakin secara passing, mereka harusnya juga menguasaikan. Cuma secara mental pemainnya yang kita sedikit dibawa Thailand untuk Vietnam. Generasi genjet, susah kena mental hal misu. Pemain-pemain U20 lu kena quarter life crisis nanti, umur 20. Susah. Iya. Udah banyak istilah ya. Iya. Padahal tuh, itulah sebenarnya yang nggak boleh dimiliki pemain-pemain. Mental-mental jeleknya begitu. Iya. Yang namanya main, mungkin ya, tidak semua pemain memiliki mental bagus. Iya, iya, iya. Karena aku yakin ada beberapa pemain yang mentalnya oke aja, mau di kondisi seperti apapun. Aku sebenarnya termasuk orang yang bisa dibilang mentalnya ya oke lah ya. Mau diapain aja. Iya. Makanya berguna, sebenarnya berguna juga nih. Aku habis dari main bola tiba-tiba stand up tuh mental oke-oke aja. Mau ngadapin orang 300-500 orang dalam hatiku lah aku pernah dimaki. Sampai disuruh turun penonton juga udah pernah. Aku pernah dimaki satu stadion. Iya, iya. Gini-gini tuh, banyak pemain yang tidak bisa mengolah emosinya. Iya, iya. Harusnya, ini aku ya, main di tandang, main di kandang lawan. Yang penting ada lagu aja. Ada musik aja. Is, happy aku. Oh iya. Ada supporter nganyi tuh. Happy aku. Mau dia makin. Gak peduli, yang penting happy aku. Is, ada musik nih heee. Kan kadang ada pemain yang gak bisa ngelolah emosi itu. Iya, betul. Kita gak bisa nyalahin juga. Paling yang bisa itulah kayak Coach Sintayong paling ngajarin gimana caranya nih ngadapin itu. Iya, iya. Dan Sintayong melakukan itu untuk pemain-pemain tim nasi Coach Sintayong. Iya, itu yang dia buat semenjak dia datang. Karena dia melihat dari awal datang ya masalah mentalnya menjadi concernnya Coach Sintayong dari awal sih. Dan kenapa dia melakukan peremajaan itu agar nanti di saat misalnya kakak naik ke level selanjutnya dia punya mental yang kuat. Yang lebih bagus ya. Ya seperti Marcelino yang sering di ikutkan ke timnya senior Ferrari, otomatis dia akan nanti di saat timnya senior dia punya mental yang kuat. Karena udah bersama dengan Coach Sintayong. Tapi kalau Coach Sintayong sendiri dulu waktu lagi jamannya ngomongin soal mental ya. Papa dulu ngajarin mentalnya gimana Coach? Buat Coach Sintayong. Luar biasa lah dulu kalau ngajarin saya sih. Wah luar biasa nih maksudnya di hija maksudnya. Ya keras sih bapak termasuk orang salah satu. Oh termasuk keras bapak. Oh itu keras. Kerasnya ke anak doang atau? Sampir semuanya. Kulturnya ngelatih juga keras. Semuanya, sama. Bisa ditanyakan ke pemain-pemain yang pernah dilatih bapak sih. Lebih keras bapak atau Benido lho? Bapak saya lebih keras. Bapak yang lebih keras buat ini. Lebih serem. Lebih serem ini. Contoh gimana tuh Coach? Ya di saat latihan sama mungkin dengan anak sekarang. Kalau kita disuruh latihan kan kadang-kadang males-malesan nih. Iya. Ngapain lah. Buat saya lah. Tapi bapak mengajarkan ya. Ya harus pokoknya bangun. Harus dibangunin. Sampai siram air atau apapun. Dia masa untuk kita latihan sih. Coach berarti dari awal bapak memang pengen Coach Sintayong jadi pemain bola? Kemungkinan gitu. Karena dari kecil udah dibentuk? Dari kecil ya. Karena kita sempet dikasih pilihan sih. Waktu itu kita main bulu tangkis sama sepak bola. Oh gak ada pilihan PNS ya? Gak ada pilihan PNS ya? Langsung disuruh olahraga dari awal ya. Iya. Karena emang kalau udah olahraga ujungnya PNS sih. Mungkin olahraga yang menghasilkan. Kalau berprestasi, olahraga yang menghasilkan. Oh jadi pilihannya badminton atau sepak bola? Sepak bola. Berarti badminton bisa kalau sepak bola? Bisa lah. Ayo coba kita. Berarti dilatihnya bukan cuma di atas lapangan tapi dari rumah tuh udah dilatih ya? Oh iya iya. Kebayang. Kebayang. Jadi gue pernah baca majelago. Ini majelagonya sebenernya terbitnya tahun 2000an kalau gak salah. Jadi waktu itu tulisnya coach Nova itu justru bukan Nova Arianto tapi Nova Sartono tulisannya. Dan postnya itu striker. Ini pengen tau nih coach. Dulu kenapa striker kemudian jadi back? Awal karir waktu saat di SSB sebenernya saya pengen jadi keeper. Oh. Di SSB mau jadi keeper? Karena apa? Karena bajunya beda sendiri kan? Oh keren. Karena bajunya beda sendiri. Bener. Pasti tampilnya lebih keren. Oh bener. Kayaknya sama saya beda sendiri. Sendiri? Diberahmiin orang juga. Kalau ijo, ijo semua. Bener. Itu menurut saya oh itu hal yang baik. Oke. Tapi menurut bapak sorry keeper terkenalnya jarang. Bener. Terkenalnya lama. Bener. Satu lama satu lagi. Akhirnya saya disuruh jadi striker. Ah. Oh apa ya mengarahkan striker? Karena striker Cetagul pasti ngetop. Oh. Iya sih bener-bener. Karena namanya pasti ada dimana-mana. Iya. Cetagul pasti ngetop. Pahalwani bukan mau jadi pemain bola nih Pak Nopan. Enter team. Pikirannya ngetop soalnya. Pikiran simpelnya seperti itu sih. Jadi bapak yang ngarahin jadi striker dulu? Iya karena postur saya tinggi. Jadi sering-serti aku jadi dipastikan di striker. Terus akhirnya jadi ngundur? Di back waktu jamannya Ben Askum. Kita di Praolimpik. Persiapan Praolimpik. Oh. Menurut Ben Askum. Saya back at striker. Kurang punya kecepatan. Jadi taruh di belakang. Berarti Praolimpik 2000 berarti. Oh. Tapi secara naluri. Penyesuaiannya lama gak sih? Itu kan dari depan yang tadinya mesin gol. Penyesuaiannya. Harusnya lebih gampang ya. Lebih gampang sih. Karena kan di striker. Berubah jadi back. Tahu arah striker kemana. Nah itu dia. Oke. Lebih gampang. Ya begitu. Kalau profesional awal karir tahun berapa? Kok selapa? Saya di Arsia Tosolo. Oh. Arsia Tosolo tahun? 1999 berarti. 1999. 1999 itu striker berarti? Striker. Awal. Nah. Di 2000 Praolimpik. Dirubahlah posisi. Ya. Sama pelatih? Ben Askum. Ben Askum. Ben Askum. Oh Ben Askum. Dirubahlah sama dia. Jadi stopper. Stopper. Mulai dari situ. Stopper terus. Nah. Abis dari Arsia Tosolo kemana? PSIS. PSIS udah stopper tuh? Udah jamannya Tugio. Tapi masih jarang main. Yang juara. Berarti habis Arsia Tosolo. Habis Arsia Tosolo. Pindah PSIS. PSIS udah stopper? Ya udah stopper. Habis itu Persebaya udah stopper. Oke. Habis PSIS Persebaya? PSIS satu musim? Satu musim. Habis itu Persebaya? Persebaya lumayan lama? Lama tuh. Berapa musim? Hampir 6 tahun tadi. 6 tahun di Persebaya. Stopper tuh? Stopper. Tapi dulu jaman saya SSB juga kebetulan. Saya ditugaskan dari Libero. Saya tanya. Contohnya siapa? Kalau di luar nih. Lanti saya bilang. Lihat Novarianto. Maman Abdurrahman. Maman Arsia Tosolo. Iya. Saat itu. Kalau di luar negerinya. Saya disuruh lihatnya Fidik. Sama Ferdinand. Saat itu. Terus saya pikir. Iya juga ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal. Gak sempat disuruh nengok apestecuari. Gak sempat disuruh nengok apestecuari. Gue mau lihat Panucci. Gak usah kelamaan. Panucci gila. Gak usah kelamaan. Gak usah kelamaan. Apestecuari. Sampai main gak? Cosnova sama Apes? Sempat. Sempat pertama kali timnas. Sempat di timnas bareng? Tapi Apes udah senior saya masih pulang. Iya iya iya. Wah gila tuh. Balik lagi soal itu kok. Dulu kan Cosnova nih. Cukup apa ya. Bisa dikatakan cukup menenangkan lah. Kalau kita ngelihat ada Cosnova. Ada. Harish Ilianto. Sama Maman Abidurama. Cukup tenang lah. Kita yang nonton. Dan juga mungkin. Buat pemain tengah. Cukup tenang. Ketajaman itu ditururin gak sih. Sama anak-anak timnas sekarang. Maksudnya secara teknik. Atau skill. Cara ngambil bola. Ya pastinya. Pastinya itu yang. Jadi PR saya ya. Jadi PR saya. Apa yang saya alami selama saya bermain. Ya itu yang harus saya. Tularkan kepada pemain yang saat ini ya. Dan harapannya. Pemain-pemain belakang yang ada saat ini. Lebih baik lagi. Dan bisa selagi. Membuat kokoh. Lini belakang timnas. Karena kan. Biasanya. Apalagi kayak pemain. Kan tau nih. Kesalahannya apa. Kalau bisa nih. Aku punya kesalahan ini dulu. Jangan. Jangan mengagun kesalahan ini lagi. Ya contohnya misalnya. Kayak aku dulu. Pakai skin draker kardus gitu ya. Itu bukan salah. Itu miskin. Itu bukan salah. Itu miskin. Ya. Tapi ini kalau dibilang. Salah satu stopper tajam. Termasuk stopper yang tajam. Sudulanya. Sudulanya. Ya karena awalnya saya striker. Makanya itu. Itu ada selebrasi. Iconic. Suster ngesot. Dari mana itu coach. Kok tiba-tiba. Jujur pertama saya. Takut film horror. Oh. Sama gitu. Menarik. Takut film horror. Menarik. Menarik. Yang kedua saya tanya istri. Enaknya apa nih. Pau nya adalah. Kenapa saya harus buat selebrasi adalah. Agar disaat kita pensiun. Ada yang diingat sama orang. Betul. Ini brilliant sekali memang. Entertainment sekali. Tapi butuh. Entertainment untuk seorang orang. Bener. Public speaking. Entertainment di sepak bola itu sangat dibutuhkan. Karena bisa dibilang. Untuk saat ini. Pemen sepak bola di Indonesia. Sama artis-artis di Indonesia. Hampir samalah secara. Jadi influencer. Punya banyak penggemar. Terus lanjut gimana? Kalau bisa istri. Pokoknya istri setelah itu. Ada film waktu itu. Film Suster ngesot. Iya. Waktu itu. Udah deh coba. Selebrasi inilah. Akhirnya. Saya cetak gol pertama lawan kendal itu. Di Kopaji Samsung. Akhirnya. Buat selebrasi itu kok. Kayaknya jadi booming kan. Bener. Rame jadinya. Dan. Akhirnya membuat saya jadi tertantang juga. Untuk cetak gol. Kalau saya untuk. Selebrasi saya harus cetak gol kan. Iya. Jadi tantangan saya adalah. Cetak gol abis itu selebrasi. Selebrasi. Dan itu semakin orang mengenal. Bener-bener. Kaget dulu dulu nontonnya. Tiba-tiba ya kan. Abis ngegoling. Kenapa ini? Woyh. 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 Kenapa di Indonesia keras ya? Woyh. Di Indonesia klengcom pak selebrasi yang beluncur itu. Serrrrr. Benar. Ya. Iya. Iya. Kalau dilihat sekarang, bag-bag yang lumayan tajem tuh ada Hansamu juga. Hansamu, ya. Tapi masih ada Hamka. Ada Hamka. Nah, terus apa yang ngebedain sebenarnya? Kan Konopa belakang kan nih ngelatih pemain-pemain naturalisasi ya? Ini kan maksudnya mereka lama bermain di luar lagi. Terutama yang terlihat jelas tuh Jordi Ahmad nih. Apa yang ngebedain Jordi Ahmad dengan stopper lokal yang kita milih sekarang? Kalau bedanya sih kita bisa lihat Jordi ya. Karena Jordi punya pengalaman luar biasa di Spanyol ya. Dan saya lihat masalah timing aja sih sama prediksi kapan dia harus duel, kapan dia harus delay, kapan dia harus intercept. Itu yang pemain kita masih kurang. Masih kurang? Ya, tapi kalau kita lihat Jordi atau Elkan kan dia bisa tahu kapan dia harus lakukan delay, kapan dia intercept. Itu di program latihan, kan kita udah punya pemesi ya gitu sekarang. Apakah dari sana apa harus dilatihnya di mana gitu Coach? Kalau dia latihnya harusnya dari semenjak dia di usia dini sih menurut saya harusnya disitu. Kalau dari sekarang udah terlambat karena dari awalnya salah ya. Memperbaikinya susah. Dari awal sudah dikasih tahu ngehajar kaki orang soalnya. Ya, kan kita dari kelompok usia memang ngejarnya juara ya. Bukan yang bener. Itu dia. Jadi kita kan, wah apalagi mama mama. Wah juara, 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 juara. Kok bisa sih kalah? Gak apa sih, curi umur, curi umur, curi umur, curi umur. Iya, 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 iya. Berset gari banget. Makanya sempat-sempat ngeri sepak bola Indonesia curi umur itu adalah hal yang normal. Iya, iya. Kucin sampe bicara, sebenarnya apa sih yang dilatih di SSB Indonesia? Oh dia sampe nanya berarti. Iya, iya. Pernah gak dibawa coachin nengok latihan? Belum, belum. Oh belum sempat? Saya sempat ditanyakan itu aja sebenarnya sedikit malu sih. Nanti terbelalak ya? Aduh. Kenapa sekelas coachin menanyakan apa sih yang dilatih di SSB Indonesia? Betul. Passing masih salah, heading masih salah, tembeng individual defending masih salah. Apa yang dilatih? Makanya saya bilang, ya ini yang terjadi realitanya di Indonesia sih. Harusnya memang di pembiayaan Indonesia sudah di dunia kita harus lebih concern lagi di masalah skill individunya pemain. Iya, karena kalau dipikir-pikir secara bakat sebenarnya kita udah ada ya coach. Ada bakat. Kadang kita yang gak SSB aja kelihatan nih, jago nih Meneh. Ada lah gitu bakat alamnya. Tapi yang jadi pertanyaan memang seharusnya yang lebih baik itu apa sih coach yang diajarkan di SSB? Yang baik adalah fasilitasnya. Iya, iya. Pasti. Pasti kalau itu. Karena sebagus-bagusnya anak orang passing kalau lapangan tempat dia passing jelek, jadi jelek passing. Iya bener. Pasti juga gak? Setuju. Bener kan? Pertama memang lapangan, kedua memang dari SDM ke pelatihan. SDM ke pelatihan juga. Maksudnya ya gak apa-apa nih pelatih-pelatih ambil aja lisensi A banyak-banyak untuk ngelatih. Gak apa-apa loh ngelatih SSB tapi lisensi. Iya. Karena di Thailand itu ada seribuan pelatih lisensinya A, AFC, mereka ngelatih Akedung nih. Iya. Jadi ilmunya jelas. Iya. Kan tidak orang di kampung bisa passing kan jadi pelatih. Karena aku mendapatkan itu dulu. Iya, iya. Kok bisa dia melatih? Banyak apa-banyak. Oh, dia bisa passing. Dia bisa main bola gitu. Dan pesennya aku sih cuma harus lebih detail aja sih. Itu yang ngutang kita kurang di pelatih dunia. Kalau Coach Nova back saat ini? Back Indonesia yang paling favorit siap? Saat ini? Saat ini. Saya lokal Rido masih. Risky Rido? Risky Rido saudara-saudara. Coach Nova ngomong makin mahal lah ini harganya. Karena udah pindah. Udah pindah. Udah pindah. Kan udah selesai dia. Berarti kan lumayan nih kontra musim ini. Risky Rido ya? Bagus. Kenapa risky Rido Coach? Iya Rido selain usia masih muda. Dia punya timing headingnya juga baik. Akurasi lompasnya juga baik. Dan hanya berapa aja yang harus dia perbaikin sih masalah. Taming itu aja. Taming kapan intercept kapan dia lakon. Oke. Secara duel dia juga oke. Oke. Secara ketenangan dia juga oke. Oh berarti Rizky Rido lah. Salah satu berarti kita punya salah satu aset pemain bertahan yang lumayan bisa panjang nih untuk main di timnas ya. Umur berapa sih sekarang Rizky Rido? Dia masih 22 kali. 22? 22 ya. Panjang sekali. Kalau untuk timnas dia masih ada sekitar 8 tahun atau ini. Oh ya ya. Untuk 8 tahun? 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ambil 33. Ambil 33. 8 aja gak usah banyak. Masih 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 masih. Gak usah banyak banyak. Sekiranya itu. Tapi kan memang penyakit kita nih stopper-stopper lokal kita tuh sering salah timing untuk antisipasi bola-bola silang. Iya. Terus garis juga sering kayak ketinggalan. Ketinggalan. Defensive lady ya. Apa sih yang salah sebenarnya dari mereka? Memang masalah ini memang menjadi PR bagi pemain belakang ya. Karena disaat saya yang bermain pun sama. Kalau umpan-umpan silang adalah halal yang bola yang sulit bagi pemain belakang. Karena kita harus lihat bola yang mau akan di crossing. Kita harus lihat lawan. Lawan. Itu yang harus. Tapi pertembingan adalah masalah komunikasi sih. Masalah komunikasi yang itu masih sangat kurang di pemain belakang kita. Dan Kutsin bicara pemain Indonesia sebenarnya seperti pemain jago-jago ya. Kenapanya? Kenapa? Karena tanpa ngomong kita bisa tau passing kemana. Oh. Padahal poin kuncinya adalah komunikasi sih. Komunikasi. Tapi kita bisa lihat kalau di pertandingan-pertandingan kita. Tidak ada yang keluar suara yang kencing di lapangan. Iya, 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 iya. Yang menutupin. Wah pemain Indonesia sebenarnya jago-jago ya. Kok bisa Kut? Tanpa ngomong dia bisa passing tau temenya dimana. Iya, iya, iya. Feeling, feeling. Ini makanya harusnya jago-jago kan. Tapi sepengalaman saya waktu masih jadi video reporter. Ngelihat pemain timnas lagi main tuh. Jarang kalau pemain Thailand atau pemain Vietnam tuh ya teriak gitu. Iya, iya. Harusnya seperti itu. Karena kayak sebenarnya ngantisipasi umpan silang itu ya. Ini kan back ada empat nih. Ini yang harusnya komunikasi adalah pemain terakhir nih. Betul. Yang paling datang. Karena dia yang tau. Ini bola datangnya kemana, jatuhnya dimana. Nah cuman kan budaya segan kita ini. Kau tinggi kok. Aduh. Aduh center back senior. Apalagi senior. Apalagi senior. Bang, abang. Bang, bola bang. Ada pelatihku bahkan. Tidak boleh manggil abang. Iya, iya. Di dalam ketika pertandingan. Gak usah manggil abang. Panggil nama aja. Karena kok manggil bang sama nama. Kok udah dua kata nih yang kok keluarin. Udah makan waktu sepersekian detik. Langsung nama aja gitu. Tapi bukan berarti harus bacingan gitu. Bukan langsung bisa bacingan. Itu yang masih terjadi di tim nasional sih. Masih terjadi juga. Kalau pemain muda kan. Masih salim di lapangan juga. Cuman kira-ingetannya ya kalau udah di lapangan situasinya kan. Beda. Dulu aku inget banget. Salah satu pemain persipasi itu pelatihku. Saya disuruh jadi liberonya. Sparing lawan pelitajaya yang disawangan. Chris, kalau gue salah alahin lu. Gak usah bang bangan kelamaan. Iya bener. Akhirnya kayak gitu. Harusnya abang, abang. Gue tahan banget. Nah harusnya kayak gitu ya. Kelamaan. Oh berarti di tim nas juga. Masih ada. Iya aku sih merasa dari awal datang sampai sekarang. Itu masalah yang belum bisa terpecahkan. Belum bisa terpecahkan. Komunikasi. Karena padahal sebenernya komunikasi tuh. Hal ini buat pemain-pemain muda. Gak apa-apa. Kalau di lapangan itu adalah momen kalian memanggil sebaya sama senior. Iya. Oke. Iya bener. Aku dulu tuh kalau udah main pertandingan. Itu adalah momenku memanggil Ansari Lewis dengan nama. Ansari yang betul lah. Aku pribadi ya. Kalau aku tuh ada rasa seneng. Aku tuh kayak Chris. Ini momen gue marahin Ansari. Ansari yang betul lah. Apa sinyal. Nanti udah keluar baru. Bang, mape banget. Itu urusan belakang. Ketika aku keluar minta maaf. Itu urusan belakang. Yang pasti kalau di lapangan. Aku tuh termasuk udah waktu itu. Di... Aku panggilin nama semua. Hehehe. Suyano. Gue panggilin nama. Yang betul lah. Kalian bisa main gak? Abis itu baru. Hehehe. Ada yang sebaya nih. Hehehe. Keluar udah aku minta maaf. Minta maaf. Ya itu itu. Untuk pertandingan. Harusnya. Seperti itu. Yang dilakukan. Itu yang kurang pemain kita sih. Gak apa-apa. Banyak ngomong aja. Banyak ngomong tapi untuk pertandingan gak apa-apa. Kalau banyak ngomong di luar pertandingan. Nanti jatuhnya kayak saya jadi host. Hehehe. Betul. Karena ini harus diketahui sama teman-teman juga ya. Orang Malaysia tuh bingung sama bahasa kita. Iya. Sama kayak kita juga bingung bahasanya mereka. Ya bener-bener. Jadi yang kita pakai bahasa Indonesia buat ngomong juga. Mereka gak akan ngerti. Itu padahal. Bagi misal nih. Misal Evan sama Rahmat Irianto. Ngomong pakai bahasa Jawa. Makin pusing mereka. Nah jangan gak mereka. Saya aja pusing ya. Jangan mereka temen satu tim pun pusing ya. Maksudnya komunikasi tuh hal paling. Oh hal paling utama. Iya. Bang Nova saya penasaran nih. Bang Nova kan dulu main timnas. Iya. Pengalaman banyak sih. Pemain yang paling susah dijagain di Asia Tenggara sih lu? Dulu. Saya Terhasil Danda sih. Thailand. Terhasil Danda? Iya striker. Dulu udah pengalaman apa ya ingin jagain dia akhirnya. Nih orang repotin banget gitu. Iya secara penempatan posisi dia baik. Secara finishnya juga oke. Secara bodyballnya juga oke. Itu yang menurut saya. Menjadi salah satu striker terbaik di Asia. Terhasil Danda. Terhasil Danda. Terhasil Danda. Iya. Kalau lokal lokal lu. Ya seangkatannya Bang Nova kan dulu waktu main di Persib ataupun Persib baik. Lokal Bang Mamukas lah. BP. BP. Gila gila. Mas fansnya BP sendiri nih. Sabar sabar sabar. Tapi yang mulutnya paling heboh kalo Thailand sih. Hampir latar sama sih. Sama sih. Atau mungkin kita gak tau artinya itu kan. Oh iya. Bisa jadi. Sama aja kita bilang depan orang Thailand. Janco janco. Gak ngerti malanya. Iya. Kalau dia tau nya marah ya. Oh ngotok ngomong eh. Janco janco. Ya iya iya iya. Ay janco. Oke. Kalo Tenova juga lumayan. Kalo berkarir berapa tahun Kurs? Total. 2099 ya. Ya iya iya iya. Ay janco. Oke. 2017 ya. Sampai yang 18 tahun. Sama. Aku ngomong Tenova. Pensiunnya. Tenova 2017 aku juga 2017. Tapi coach Tenova gak ada niatan jadi standar komedian kadang. Gak ada. Gak ada. Nah biar saya aja. Iya iya iya. Udah mata pencarian masing-masing aja. Dikasih yang di atas udah masing-masing. Iya. Coach Tenova Persebaya 6 tahun. Iya. Dielulukan supporter Persebaya. Juara divisi utama disana juga bet ya? Saya di Persebaya seperti rollercoaster sih. Kita juara turun, juara turun. Iya iya iya. Sampai akhirnya. Dielulukan supporter. Terus akhirnya pindah ke Persib. Apa yang membuat seorang Novarianto pindah ke Persib? Yang pastinya mencari suasana baru sih. Cari suasana baru. Mencari suasana baru. Setelah apa yang kita lakukan bersama Persebaya. Udah didapat. Udah cari pengalaman. Iya. Berapa tahun gue di Persib? Empat tahun. Empat tahun. Empat tahun di Persib. Sama siapa sih waktu itu duitnya Persib? Sama Nyek Nyobe. Saya Nyek sama Leo. Leo Saputan. Bukan. Bukan. Patricio. Patricio Jimenez. Weh sempat PSMS tuh. Patricio Jimenez. Patricio Jimenez. Ini penalti tutup mata dia. Lawan tersijab. Oh iya? Iya. Dikopa. Pake tutup mata dia. Gak mau ngeliat. Kenapa? Udah gila. Gak emang. Gak emang. Biar diingat orang aja. Sama diingat orang. Gimik pak. Gini. Aduh penalti. Padahal ngintip gini. Engga. Ditutup. Belum ditutup. Sampai masuk record FIFA itu. Pertandingan resmi. Resmi kopang. Pertandingan persijab. Keepernya persijab itu Van Charyanto. Berapa skornya waktu dia itu? Kalah kita. Kita kak? Presipnya kalah. Masuk. Tapi ini penaltinya masuk kan? Masuk. Oh penaltinya masuk. Masuk. Cuma pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir gak masuk. Gokil. Aduh penalti. Aduh penalti. Oh dia aduh penalti tutup mata. Iya pak. Gila. Gila. Eh pelatih gak mahrum waktu itu? Engga lah. Masuk soalnya. Masuk soalnya. Engga waktu dia mau tutup mata itu. Pelatih gak ada ngomong apa-apa? Engga lah. Kayak. Gila. Aduh penalti lo. Gitu. Atau dia selama latihan pernah ngelakuin itu? Engga pernah lah. Engga pernah itu. Itu spontan aja. Spontan sih. Takutnya tutup mata tanda gak kena boleh. Iya. OPC. Teman-teman bisa. Elah dalah gitu. Aduh. Oh pernah kayak begitu. Aduh. Sampai rekort pivot. Ampe. Ini kan penamain sama Patricio sama Nyek. Terus juga di musim selanjutnya yang 2008. Yang sama Nyek sama Maman. Mending yang mana? Ya semua hampir sama sih. Tapi yang paling klop secara mata. Paling bersih. Paling bersih. Ya pasti tahun 2008 itulah yang terbaik sih. Yang berarti sama Nyek sama? Sama Nyek sama. Maman? Gak sama si Patricio. Patricio. Oh. Pake 3 back? 3 back. Ya Liberu nya tadi. Oh. Kita masih pake 3 back. Oh 2008. Oh 352 ya berarti? 352. 2 stoppers, 1 Liberu. Yes. Kalo di timnas yang paling sampai sekarang? Ya Kak Aris. Ya Kak Aris. Aris. Sriwijaya. 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 Bang Aris sekarang ngelatih juga? Terakhirin asisten di Persela Lamong. Oh asisten Persela yang Liga 2 kemarin? Yes. Berarti angkatan abang udah pada ngelatih semuanya pak? Oh iya lah. Iya kan pak? Udah rata-rata hampir semuanya udah. Abang berarti Ponario juga. Iya kan. Ponario, Firman. Firman. Iya iya iya. Gue pada ngelatih semuanya pak? Yes. Coach Nova. Kalo di kasih kesempatan ngelatih. Persebaya atau Persela? Antara dua-dua. Itu banyak orang menanyakan itu. Tapi itu jawaban yang sulit saya jawab. Sulit jadi jawab. Iya. Karena dua itu mempunyai ikatan emosional dengan saya. Benar. Iya sih. Lebih milih pelatih timnas aja kayaknya. Iya. Netral. Aduh jawaban netral aja biarannya. Coach saya mau nanya Coach. Nomor tiga puluh tuh ada sejarahnya. Ini kayak di timnas lagi tiga puluh ya? Tiga puluh ya. Tiga puluh ya. Di timnas tiga puluh. Persela banyak juga tiga puluh ya? Tiga puluh. Biasa kan kalo back lima. Tiga. Iya kan? Garok. Coach Nova kenapa tiga puluh? Sebenernya simpel sih. Karena main kartu sih. Main kartu samgong ya. Ini kayak ketawa kan? Itu gak tau kan? Ini temen-temen Vika kalo pengen tau. Mungkin nih ada orang yang tinggal bukain. Ada orang yang tau sih. Ini eksklusif nih. Ini main kartu samgong. Tau kan? Tau. Tau kan tau semua. Dapet tiga kartu gambar apa gak cantik kali? Tapi gaknya kalo itu kan nomor tiga puluh selalu paling menang lah. Paling menang udah. Iya makanya kalo saya pilih tiga puluh jadi pemenang. dari Arseto tuh udah 30? oh Arseto saya 9, di Persebaya mulai di Persebaya selesai Praolimpik itu? iya, di Persebaya waktu itu nomor 30 ada yang pakai masih 25 setelah itu 30 nggak ada yang pakai PSIS? di PSIS saya masih 9, saya masih di depan kan? 9 itu PSIS? oh PSIS sampai Praolimpik bukannya udah? nggak saya PSIS itu masih peralian di PSIS, dari striker ke stopper? oh, ke di Persebaya 25 dulu buat 30. 25 tuh kadang mau nambah kartu nggak ya gitu, tapi gua merupakan. diselesin lagi aduh udah 25. makanya saya pilih 30-nya. makanya 30-nya, betul, karena kalau 25, ah karena kecil nih aduh terbakat. luarnya 6, 31. Oh jadi itu. Filosofis sekali ya. Mulai dari Suster Gesson ada filosofinya. 4.30 ada filosofi, semua ada filosofi. Nah ini kita ngomongin balik lagi ke pelatihan Coach Nopa sama Sintayong. Udah ada belum sih target yang dicapai sama Sintayong selama kepelatihannya? Kalau targetnya kita piala, pasti belum ada ya. Karena kalau targetnya juara, piala memang belum ada. Tapi secara progres Coach Nopa mempersiapkan tim Nas Senior untuk kedepannya, saya lihat progresnya sangat luar biasa. Dan harapannya Coach Nopa juga berharap di Piala Asia kita bisa lolos dan kita bisa lolos di Piala Dunia 2026. Lolos Piala Asia target juga kan? Oh iya pastinya. Itu salah satu target yang udah tercapai ya. Berarti kalau dari aku pribadi mudah-mudahan kontraknya Coach Nopa diperpanjang. Amin, amin. Itu Coach Nopa dulu nih aminnya. Karena kalau diperpanjang Coach Nopa tetap lagi kan? Ya nggak juga, secara kontrak kan beda. Oh secara kontrak beda? Ya karena Coach Nopa 4 tahun langsung pada saya per tahun. Oh Coach Nopa per tahun. Nah ini kemarin sama Coach Nopa, Coach Nopa yang mau atau ditunjuk PSSI? Pertama saya di 2019 sama Coach Indra, asisten dari Coach Indra. Setelah itu di timnas U23. Oh persiapan U23 ya? Eh U22 ya waktu itu? Yang juara FF sama si Gim waktu itu. Setelah itu Coach Indra datang dan saya sama Coach Indra yang gabung di coaching staff dari Coach Indra. Oh gabung waktu itu Coach Indra pada akhirnya jadi Dirtek sama Sintayong. Oke. Secara filosofi permainan cocok pula berarti Sintayong sama Karnopa. Luar biasa. Jadi naik turun perjalanannya. Baru tahu juga ternyata bapaknya Sartana Anwar. Kalau dikasih rate Sintayong? Dari 1 sampai 10? 8. Oh hampir sempurna nih Sintayong berarti. 2 lagi buat Tuhan tadi? Hah? 10 buat Tuhan. 2 lagi tinggal adaptasi sedikit dengan ini. Adaptasi sedikit, 9, 1 lagi. Jangan. Karena sempurna hanya milik Tuhan. Betul sekali. Tapi Coach Nova, pelatih yang diidolakan siapa sih di seluruh dunia? Kalau Coach Nova? Bapak saya. Kamu nih. Kamu ngelawan orang tua. Benar sih. Ada pelatih kok. Ada niatan ngelatih itu nggak? Klub Liga 1 nggak? Ya, kita sebagai orang kan pasti punya target. Target saya, saya punya mimpi ke depan sih. Inginya melatih di luar sih. Di luar negeri? Yes. Amin. 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 Misalnya kayak ngelatih conguri. Amin. Amin. Apapun itu yang paling nggak bisa ngelatih di luar harapan. Yes. Dengan CV yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan Coach Nova untuk bisa ngelatih di luar. Amin. Hampir padahal untuk CV-nya nambah. Asisten pelatih, Pial Bibi-nya. Gak jadi. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Harusnya kalau nambah itu juga portofolio juga kan Coach ya? Portofolio rumah. Ah bukan itu yang penting lah ya. Yang pentingnya ada 5 fakta pemain timnas yang sukses jadi pelatih. Yang pertama ini ada Coach Neil Maizar. Dia pernah menjadi bagian pemain timnas Indonesia pada tahun 1990 sampai 1994. Dan pelatih timnas Indonesia pada periode 2012-2013. Fakta selanjutnya ada siapa? Widodo Cahyono Putro. Ini dolar saya banget nih. Widodo CP. Atau yang di. Contact person. Yah. Widodo CP. Widodo CP. Kan gitu. Widodo CP. Contact person. Cahyono Putro. Menjadi penggawa timnas Indonesia meraih medali masih game 91. Ya juga membawa timnas Indonesia masuk final. Putaran final ya. Maksudnya putaran final di PASC 96. Dimana dia bikin salto waktu itu. Ya. Dan jadi goal terbaik diajang PASC 96. Udah gak dibayangkara juga sebenernya kawan-kawan. Jadi saya juga gak enak bilang ya. Coach Dodo juga udah gak dibayangkara. Iya. Yang masih dibayangkara gendut Doni. Iya. Asistennya. Betul sekali. Yang berikutnya ada Aji Santoso. Coach Aji Santoso saat ini menukangi klub asal Surabaya yakni Persebaya Surabaya. Betul sekali. Mantar pemain timnas Indonesia ini pernah membawa emas untuk negara kita pada tahun 1991 dalam ajang SEA Games. Pria itu membela timnas Indonesia dengan posisi back kiri selama kurang lebih satu dekade antara tahun 90 sampai 2000-an. Termasuk panjang karirnya di timnas. Selanjutnya ada Bapak Rahmat Darmawan. Sekarang memang angkatan ya saya agak takut. Coach Rahmat Darmawan pernah tergabung di timnas Indonesia pada era timnas Indonesia B tahun 1986. Bahkan sejak saat itu pria yang karir di Sapa Coach RD itu menjadi langganan pelatih timnas Indonesia dalam kurun waktu 1988 hingga 1994. Lumayan lama juga. Rahmat Darmawan sudah malang melintang menunggaki klub-klub besar di Indonesia. Mulai dari Madura United hingga Rans United. Dan sekarang ingin membawa Barito keluar dari zona degradasi. Madas. Selanjutnya ada siapa? Bangga bang silahkan. Jajang Nurjaman pernah tergabung di Squad Garuda pada era 1980-an. Dia menjadi salah satu pemain galak sama yang berhasil dipanggil oleh timnas Indonesia. Jajang Nurjaman sudah malang melintang menukangi klub-klub Indonesia melalui Persi Bandung, Barito Putra dan juga Persi Kabo 1973. Ya itu jadi adalah fakta-fakta mengenai pemain timnas yang sukses jadi pelatih. Sebenarnya masih banyak lagi ya Coach ya yang mantan-mantan pemain timnas yang melatih. Ya itu di era Aji Santoso, Widodo, itu ada Ansari Lubis juga ya. Sekarang asisten di Sleman dia, asistennya Seto. Saya tahu betul cerita Bang Ansari apapun itu karena saya sempat 3 tahun sekamar sama dia. Mulai dari pemain. Bapak harus diundang juga, Ansari Lubis. Bisa-bisa, bentar ini kan habis kompetisi nih. Tolong rekan-rekan kompetisi Liga 1 Indonesia yang sudah selesai kompetisi, bisa li main ke FIFA Goal sini. Bisa. Ayo obrol-obrol Bang Ansari. Faring-faring sebelum pertandingin kan. Bisa. Itu tadi fakta-fakta menarik dari pelatih yang melatih timnas dan sukses di klub. Termasuk Coach Nova juga nih. Nanti kita lihat Coach Nova ngelatih dimana. Ada, udah ada sasaran belum sih Coach? Kira-kira mau ngelatih dimana? Ada lah pasti ada. Ada? Ada komunikasi gak sih? Tunggu aja. Ih seru ya? Kalau ada Kalimant tunggu aja. Udah ada persentase sekitar 80 itu. Kalau pelatih ada agennya gak sih Coach? Saat ini agennya kita tinggal FIFA mesd aja. Sudah maksudnya agen. Oh ada, ada. Ada juga ya? Ada dong. Saya pikir kontak personanya personal. Ini Chris ngotot ngomongin agen, pengen ngomongin agen dulu. Namanya jalan. Ini agennya kalau timnas dalam waktu udah kan? Bulan berapa? Juni. Juni FIFA match day. Juni FIFA match day. Coach Nova juga sampai Desember berarti ini kontak? Iya. Dengan PSSI? Iya. Sama-sama dengan Coach Ntayung juga berarti ya? Iya. Kita lihat loh, mudah-mudahan. Pelatih timnas saat ini masih dipertahankan sama Bapak Eric Thohir. Sehingga apa yang sudah berprogress, tetap ada jalannya dan lebih bagus progressnya. Itu dari saya. Kalau dari Bang Aun kita tanya. Iya. Mari kita main game saja. Nama game sih adalah Build Your Team by Coach Nova Arianto. Gak berani dia ngomentari. Gak suka Coach Ntayung dia. Dibongkar. Dibongkar. Gak suka kok, cuma ada perbedaan pendapat dan juga perspektifize dia. Kemarin ngobrol-ngobrol, perpanjang gak? Gak usah, gak usah. Oke kita sekarang main game. Ini gamesnya Coach Nova bakal memilih pemain yang sudah kita tentukan. Kita akan membentuk tim dengan formasi 4-3-3. Di tiap posisi nanti ada dua pemain yang Coach Nova harus pilih sehingga kebentuk jadi sebelas pemain. Oke kita mulai gamesnya. Posisi pertama dari penjaga gawang. Pilih Hendro Karteko atau Nadeo? Hendro. Wih.. Kenapa? Kenapa? Karena abang-abangan. Ya secara komunikasi di lapangan Hendro sangat-sangat luar biasa ya. Oke. Mengkoordinasi di belakang. Ada videonya tuh kan dia. Yang galak. Oh, Bang Hendro tuh termasuk yang komunikasinya oke. Oh iya. Sampai dimaki-maki juga. Oh iya dia mau. Oh iya. Tapi ya gak ada masalah sebenernya kalo dilakukan. Oh gak ada. Justru bagus demi kebaikan pertahanan. Ya agar gak terjadi lagi aja sih. Oke. Oh selanjutnya. Back kanan. Back kanan. Ada Ismet Sofien dan juga Asnawi Mangku Alam. Asnawi. 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 Yes. Secara bermain atau apa nih? Secara bermain secara... Kalau secara bermain hampir sama ya. Asnawi ya agensi kedepan tapi Asnawi punya effort kerjanya luar biasa. Effort kerja yang lebih oke. Berarti penjagaannya Henro. Back kanannya ada Asnawi. Center backnya? Maman. Maman dan Fahrudin pilih siapa? Maman. Pilih Maman? Ya. Mas. Harusnya ini Maman Jordi Amat gitu. Hahaha. Nah. Atau lah tadi Maman Haris Yulianto. Hanya Maman sama Fahrudin. Pasti. Udah pasti Maman lah. Kalau kayak begitu. Karena saya main bareng Maman. Maman gak main. Iya. Jadi gak pernah ngerasain kan. Gak pernah. Oh sama Fahrudin tapi kan di timnas dia. Iya. Fahrudin salah satu pemain. Oke. Tapi secara main. Yes. Maman lebih. Oke. Selanjutnya. Ada siapa lagi Pak Kaun? Center back masih ada Haris Yulianto atau Elkan Bagot. Nah ini bingung. Nah. Gak apa-apa. Benar. Benar. Aman Bang. Haris Yulianto. Haris Yulianto. Elkan masih terlalu muda belum keliatan secara main. Iya. Eh. Saya bantu nyapunya Bang. Saya bantu seroknya Bang. Terus. Bantu seroknya Bang. Sama-sama. 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 Oke. 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 Artisan Salsa atau Pratama Arhan? Arhan. Arhan. Oh iya. Arhan. Karena? Ya secara kualitas Arhan cukup-cukup baik ya. Agresif. Selain punya kelebihan lembar ke dalam. Oke. Oke oke oke. Buah. Ini gelandang nih. Barisan tengah nih. Barisan tengah nih yang lumayan oke. Di... Ada tiga gelandang yang bakal diturunkan yang pertama. Ponario atau Kambuaya? Ponario. Ponario Astama. Saya juga akan jawab ponario sih. Iya iya. Kenapa? Karena gak suka kambuaya. Anda jangan melintir. Anda jangan melintir omongan saya dong. Kenapa? Kenapa ponario? Kalau jadi di posisi gelandang jauh lebih lengkap ponario. Oke. Ini berarti gelandang bertahan nih ya? Iya. Lebih pilih ponario. Selanjutnya di gelandang depan. Evan Dimas atau Mark Locke? Mark Locke. Mark Locke. Mark Locke. Iya iya iya. Jelas sih memang. Lalu yang berikutnya. Firman Utina atau Rahmat Irianto? Firman Utina. Firman Utina. Firman Utina. Squadnya masih sama tuh. Ponario, Firman Utina ya. Sama Mark Locke. Samsul Bahri di belakangnya. Evan Dimas. Oh udah tadi ya. Selanjutnya sayap kanan. Sayap kanan. Bawas atau Yaakob? Yaakob. Oh lebih pilih Yaakob? Lebih pilih Yaakob. Kenapa Ouch? Secara main buas oke. Cuma secara defense Yaakob bisa. Bisa defense ya ya? Secara stabil ya bisa. Bisa track back soalnya Yaakob. Secara keseimbangannya lebih Yaakob. Oh keseimbangannya jauh lebih. Secara bertahan oke, menyerang juga oke. Berapa posisi dia bisa main. Yaakob. Itu waktu lagi AFF kemarin. Kija. Oke. Cepet banget deh. Kiri Seroni. Kirinya. Eliaboy Lelipali. Eliaboy. Kakak Elie masih kasih pilih. Kenapa Eliaboy? Kenapa Eliaboy? Sekarang skill hampir sama ya Eli sama Lelipali. Tapi Eli lebih punya seni tersendiri dalam sebab bulasnya. Keren. Buka ke Eli. Salah satu aspek seninya dimana Coach? Ya dia pemain yang terserah lu main deh pokoknya. Jadi dia bisa eksploitasi dunia sendiri sih. Oh. Mengeluarkan apa yang dia punya sendiri. Bisa di cek nih kalau Eliaboy dribbling ya. Kalau pemain lain tuh ada kayak patternnya gitu. Ya. Ada kayak. Dia ngaca. Oh dia ngaca. Beneran. Hampir situnya hampir seperti kamu aja. Iya. Untung di striker. Nah. BP. Sananta. Gonzalez. Gendur Doni. Kurniawan. Atau banyak kali. Atau Budi sudah sono. Pilihannya BP Sananta atau Gonzalez? BP mas. BP. BP. Mas-mas yang sana tuh tepuk tangan lagi tuh. Jadi kalau dilihat tadi dari penjaga gawang. Penjaga gawang ada Hendro Kartiko. Di back kanannya tadi ada Asnawi. Back kirinya Arhan. Di tengah ada Maman dan... Caris. Caris Julianto. Gelandangnya ada Ponario. Ada Mark Klok sama Firman Utina. Di kanannya ada Yaakob Sayuri. Kirinya ada Eliaboy. Depannya ada BP. Wah ini kalau dikumpulin jadi satu. Di usia yang sama-sama di usia emas. Gila nih. Tapi backnya saya lebih pilih... Itu. Nopa Ariantos ya sebenernya. Iya. Bisa aja nih. Gila dikit. Siapa tau butuh asisten. Butuh asisten ga? Mana tau Timnas mau ada acara-acara saya bisa stand up. Oh iya. Oh kita bertiga bisa. Bisa dikabungin. Bisa ya? Di PS. Di PS ya beter. Jadi kalau jadi satu tim yang ini mahal tuh timnya itu ya? Mahal. Mahal. Pilihnya tinggi. Yaitu tadi obrolan kita dengan Kurt Slava Ariantois. Terima kasih buat Bapak sudah menyebabkan waktu kesini. Mudah-mudahan apa yang udah diproyeksin kedepan bisa tercapai semua. Sama Timnas juga. Ya ini kita ga usah muluk-muluk ya. Mudah-mudahan peringkat Timnas makin naik terus. Di FIFA Mate Today sampai dari bulan berapa nih? Dari April sampai Desember nanti ya. Mudah-mudahan. Ya ga usah muluk-muluk. Kita ada di 120 aja nanti pada akhirnya. Selesai kontrasnya Sintayong. Itu adalah sebuah prestasi ya. Aku ga tau. Timnas Indonesia paling tinggi di peringkat berapa sih? Pernah? 70 an. 78. Pernah di 78. Itu eranya Panugrabes itu salah satu. Oh iya jauh banget ya. Oh iya. Bapaknya dulu pengurus PSSI. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa kalau mau menyaksikan obrolan kami bisa langsung subscribe channelnya Viva Gold. Selalu update berita mulai terbaru hanya di vivagool.com. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Kirenga, pamit. Saya Chris Berbicara, pamit. Aung Rahman, pamit. Dan Adam Amnoparianto. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!